Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bianbo di Kit. Nah, kali ini kita sedang melakukan seperti biasa, aktivitas di bengkel kita selalu melakukan pengerjaan, pengupgraden, dan di sini ada mobil Land Cruiser nih, nah ini baru masuk nih, nah ini mau saya upgrade nih, ini buat di konten berikutnya nih, nah ini mau saya upgrade semua, mobilnya baru datang, mau saya bongkar, ini project berikutnya ya, nanti akan saya review, kira-kira mau saya upgrade seperti apa. Dan saya akan mereview project yang mau saya kerjakan, yaitu mobil Toyota Velfire yang ada di samping saya ini, nah ini mau di upgrade ke tahun berapa, ayo. Nah, nanti saya akan jelaskan, teman-teman bisa lihat nanti di depan, jadi ini kita akan melakukan pembongkaran, ini garnish chrome-nya sudah dibongkar, nanti lampu juga dipasangin, kita mau kita bongkar semualah ini. Dan yang pasti nanti pemasangannya gue plug and ply, nggak ada melakukan perubahan apapun, dan ini bumper belakang nih, ini lagi dipasangin dulu nih sama karyawan saya, mungkin tempat buat naro-nya kita takut lecet, karena ini sudah akan naik proses pengecatan, nanti akan saya masuk ke ruang oven saya. Nah, kita lihat di bagian depan, nanti mau di upgrade seperti apa, yuk, kita lihat yuk. Saya lihat plat nomornya ini tahun 2018, ataupun generasi mobil Velfire yang kedua, jadi sebelumnya juga ini sudah melakukan pemasangan body kit ke luaran dari si Modelista, nanti akan saya pasangkan juga body kit ke luaran Modelista tahun sekarang. Dan, mau saya upgrade menjadi tahun, yaitu tahun sekarang, tapi bukan ke Velfire, melainkan saya upgrade menjadikan mobil Toyota Alphard, karena dari body mobilnya, bahkan sampai interiornya itu masih sama. Nah, jadi, spare part apa aja yang diganti, kalau yang belakang seperti biasa ya, kalau Alphard kayak lampu, garnish, krum, bumper belakang, karena kita akan menggantikan dengan versi yang tipe SC ataupun tipe yang Jepangnya, nanti akan saya pasangin body kit-nya juga, keluaran dari Modelista. Dan, ini, kalau bagian depan, fender saya ganti, ataupun sparkboard, karena kedudukan lampunya berbeda, itu teman-teman harus ganti. Nah, ini sudah dipasang, jadi kita akan melakukan penyetingan dulu, akan kita pasangin dulu, terutama di bagian nut-nut, nut-nut seperti ini. Nah, ini nut sudah pasti ngerata, karena apa? Karena saya menggunakan sparkboard dan cut machine, semua spare part, menggunakan produk original, genuine part. Oke, nah ini, nanti kita pasin dulu, harus presisi dengan yang sebelumnya, supaya hasilnya rapi dan maksimal, dan cup mesin juga diganti, karena kalau misalkan cup mesin tidak seperti itu, dia berbeda bentuknya, karena kalau untuk mobil Velfire ini, dia cup mesinnya agak besar ya. Lekukan ketemu nut-nutnya juga berbeda, tidak akan bisa dipasang, jadi teman-teman harus ganti, dan dari kedudukan baut-bautnya semua, ini benar-benar presisi banget. Jadi, kita nggak ada melakukan pemotongan ataupun perubahan sekali, apapun lah, kita nggak ada. Setelah kita nanti melakukan pengerjaan, nah nanti teman-teman harus lihat untuk video akhirnya, yang dimana untuk setelah kita melakukan pengerjaan ini, hasilnya seperti apa, dan saya jamin itu tidak akan sama seperti mobil ini datang sebelumnya. Dan karena ini sudah mau pergantian tahun, karena ini video saya buat di tanggal 10 Desember, nah nanti kita kan nggak lama lagi tahun baru, jadi penampilan mobil harus baru juga ya. Oke, dan nanti yang menjadikan perbedaan dimana, yang pasti perbedaannya perubahan masih ada bekas-bekas Velfire-nya itu di bagian speedometer. Jadi kita start, pasti akan muncul tulisan Velfire, itu nggak bisa diganti, karena masih tetap tulisan Velfire ya. Nah, dan nanti Velfire, nanti mau diganti juga, cuman kemarin sih si bapaknya minta penggantian ini, cuman nanti saya akan merekomendasi nih, tinggal PR-nya di bagian Velfire. Oke, udah, daripada saya banyak berbicara, banyak bahasa-bahasa, dan nanti jangan kemana-mana, harus pastikan terus, dan dipantengin channel Youtube Bian Body Kit, yang spesialisnya pengupgradean mobil. Pokoknya di bengkel kita, itu banyak banget melakukan pengerjaan, oke? Jangan lupa di-subscribe dulu guys, supaya saya semangat lagi untuk membuat konten-konten, terutama di bidang otomotif pengupgradean mobil. Oke, see you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! klik nanti langsung connect ke WhatsApp kita ya dan apalagi nih ya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi lah pokoknya ada the best dan pokoknya teman-teman harus lihat ya untuk hasil semua dari pengerjaan bengkel kita khususnya yang akan kita review ini dan teman-teman pokoknya simak kedetailan kerapihan kita seperti apa dan komen di kolom komentar kira-kira hasilnya seperti apa Oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami dan yang selalu support yang selalu setia yang menonton video kami jangan bosan-bosen karena kita memang kebanyakan melakukan pengerjaan kalau nggak Alphard, Velfire, Land Cruiser juga ada tuh di depan nah ini next project nanti teman-teman harus pantengin makanya ditekan dulu tombol loncengnya masih ada Lexus masih ada Alphard lagi jangan ke mana-mana terus saksikan di channel YouTube Bion Bodykit yang spesialisnya upgrade mobil selamat menikmati 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 selamat menikmati